Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ainu Nafisah Saya dari Universitas Islam Negeri Wadi Songa Semarang Jurusan Akhidah dan Filosofat Islam Angkatan 2016 Fakultas Usuludin dan Humaniora Saya akan sedikit mengulas mengenai Salah satu dari apa yang dikemukakan oleh Michelle Foucault Yaitu mengenai lahirnya klinik Seperti yang sudah diketahui bahwa Michelle Foucault ini terkenal dengan gagasannya yaitu arkeologi pengetahuan Mulai dari fenomena yang ada di masyarakat ya Seperti KB misalnya Kenapa sih itu harus menetapkan sistem KB untuk masyarakat Kemudian masyarakat harus mematuhi itu semua Itu tidak lain dan tidak bukan juga termasuk ke dalam ranah kekuasaan Entah itu ranah kekuasaan dari pemerintah ataupun kekuasaan dari dokter Nah awalnya Michelle Foucault ini kan Apa namanya Dia itu melakukan Analisisnya Itu pada Abad 18 sampai abad ke 19 Nah dia itu menemukan Historitas dari Ilmu kedokteran Yang dia temukan Melalui analisisnya Menggunakan pendekatan strukturalisme Nah disini Foucault mengistilahkan pergeseran ini dengan sebutan GES Atau yang dia istilahkan sebagai bahasa tanpa kata-kata Yang merupakan Perwujudan dari Kekuasaan dokter dalam formis yang diberikan kepada pasien Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Nah Foucault ini Mengidentifikasi bahwa Dunia kedokteran atau dunia medis ini Dijadikan sebagai sains Dimana Di dalamnya itu terdapat Metode-metode saintifik Yang digunakan untuk menemukan Fakta-fakta baru tentang penyakit Atau Wabah penyakit yang merajalela di tubuh manusia Dan kemudian Ilmu pengetahuan ini Dimasukkan ke dalam sistem tabeling Atau yang disebut sebagai Konstulasi Nah konstulasi ini Berisi tentang indikator-indikator kebenaran Yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut Misalnya Kayak Ciri-ciri orang yang berpenyakit kanker Dengan ciri-ciri seperti ini Seperti ini Dan kemudian Pengobatannya harus melalui Seperti ini Seperti ini Kayak Minum obat Terus Melakukan kemo Dan sebagainya Nah kemudian Dari Awalnya Masyarakat Eropa pada waktu itu Menggunakan dunia medis Itu sebagai Tempat untuk pencegahan penyakit Tetapi Mulai beralih Karena kekuasaan Itu mulai beralih kepada Pengontrolan atas tubuh Nah kecenderungan masyarakat yang melakukan Pengontrolan atas tubuh ini Menjadikan beberapa Bagian Eropa Itu mendirikan rumah sakit Yang pertama Ada Jerman Yang mendirikan rumah sakit pada tahun 1620 Dengan nama Jacques Tausen Dan kemudian Di Perancis Itu didirikan Dengan nama Hospital General Pada tahun 1650 Dari Awal mula berdirinya Dua rumah sakit itu Menandai Dari Awalnya Berdiri rumah sakit Rumah sakit yang ada di Eropa Yang merupakan Melalui fenomena Pengontrolan atas tubuh ini Masyarakat Eropa Memasuki Peralihan Kekuasaan Dimana Perubahan Kekuasaan Melalui Ancaman Dan juga Teror Atas Otoritas Terhadap tubuh Nah Ancaman Atau ketakutan ini Merupakan bagian Dari Bagian integran Dari Kekuasaan dokter Atau psikiater tersebut Nah Kemudian pada saat itu Mulailah Para Dokter Sekitar Dan sebagainya Itu mendapatkan Magitimasi Sebagai Apa ya Kayak Seseorang yang ahli Dalam bidang kedokteran Dan juga Sudah mendapatkan Sertifikat Untuk Menjamah Tubuh manusia Seperti Otopsi Dan sebagainya Nah Dari Hal tersebut Rumah sakit Dan juga dokter Itu mendapatkan Posisi istimewa Di dunia Masyarakat Membuatkan Posisi istimewa Di masyarakat Dengan membangun Epistem Yang digunakan Untuk mengekuhkan Posisinya tersebut Nah itu dia Mungkin Mengenai Dunia kedokteran Dan juga Lahirnya klinik Dan Dibalik adanya Kebijakan-kebijakan Yang diterapkan Di masyarakat Dengan nama Kesehatan Dan sebagainya Itu saja Cukup sekian Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih